Saya minta tolong dibuat pansus aja deh, karena ini sudah sangat mendesak dan sangat-sangat mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri. Saya tekankan di sini, kami tenaga kerja Indonesia tidak anti terhadap investasi asing, tidak. Silahkan datang, sangat terbuka tangan kami. Namun apabila investasi asing itu berubah menjadi invasi asing, tentu ini akan menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk melawan ini. Saya kira itu, yang kedua, yang konyolnya lagi, gaji mereka itu lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal yang Indonesia. Coba bayangin, 10 juta ke atas gaji mereka. Di satu sisi, gaji tenaga kerja Indonesia ada yang 1 jutaan lebih. Dengan level yang sama. Malah mereka itu buru-buru kerja kasar loh. Di sini kami kan sudah punya data juga. Di sini ada supir, kemudian juga yang namanya penggali fondasi. Artinya, artinya ketentuan bahwa tahap supervisor yang boleh masuk dilanggar. Itu dilanggar habis-habisan. Dan saya minta, itu yang namanya permenakar terkait dengan tidak wajib, tidak wajib untuk menggunakan bahasa Indonesia. Tolong itu dikembalikan lagi. Karena ini berbahaya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang Indonesia? Bagaimana peraturan Indonesia kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia? Oke.